Halo semuanya, buat kalian semua yang lagi nyari jasa top up soul lane termurah dan terpercaya Kalian bisa langsung aja chat WA yang ada di link deskripsi ya Disana top up soul lane yang murah 1 dolarnya itu cuma 13 ribu, menurut gue itu udah murah banget Dibanding kalian beli pake pulsa, mahal, kena pajak Mendingan kalian bisa langsung aja top up disini ya cuy Misalnya kalian nanya, bang ini terpercaya gak sih, ini worth it gak sih, aman gak sih top up disini? Nah ini ada beberapa testimoni dari para sultan-sultan soul lane yang udah sering banget top up disini Salah satunya gue sendiri pun udah sering banget top up disini ya Nah kalian udah liat kan testimoninya, jadi tunggu apa lagi? Top up soul lane reloaded termurah dan terpercaya hanya di Nurholis Diamant Score Bagi kalian para player newbie player atau player-player yang baru main Jika ingin mengetahui informasi tentang soul lane Kalian bisa langsung aja gabung di grup whatsapp soul lane yang ada di link deskripsi juga Disana kalian akan diberitahu informasi seputar soul lane Yang pastinya bakalan ngebantu banget buat kalian para newbie atau para player-player yang baru main soul lane Jadi kalian langsung aja join grup soul lane Indonesia yang ada di link deskripsi ya Terima kasih Kembali lagi bersama saya di channel Raffi Rizaldi Ya di video kali ini gue bakal bermain game soul lane udah di like seperti biasa Seperti video gue sebelumnya Oke kembali lagi bersama saya di game soul lane Kali ini gue pengen nge-review supreme fun cuy Ya jadi kalian nanti simak aja videonya gue bakal nge-review item supreme fun semuanya di minggu pertama Oke ini kan sekarang minggu pertama nih Jadi kita review dari minggu pertama nanti di minggu kedua gue bakal review lagi sampai minggu keempat Ini gue battle-battle dulu ya sebentar ya Jadi langsung aja kita cek ke supreme fun nya Oke guys gue udah ada di supreme fun Nah ini gue udah beli kemarin ya Sesuai omongan gue ke viewers kemarin di komen katanya gue disuruh beli supreme fun cuy Katanya BP gue bisa ke 200 BN Kalo sampe akhir sih gue percaya sih bisa 200 BN Cuman kita coba aja dapetnya apa aja sih ini worth it gak sih Ini menurut gue item paling worth it untuk low spender Apalagi yang pengen nge-boost BP Pengen kencengin BP beli supreme fun cuy Ini kalian bisa naik BP tuh ya kalo semuanya ya Total semua bisa 10 BN lebih harusnya Harusnya bisa dapet 10 BN lebih Kalo kalian ambil semuanya sampai bawah tuh Apalagi disini kalian dapet Immortal Herb SSS 1 set cuy Lumayan Buat hero-hero DPS kalian atau lena pertama kalian gitu Nah itu bagus banget cuy Immortal Herb SSS sekarang susah banget dapetnya Makanya gue saranin buat beli supreme fun kalo kalian mau worth it worth it ya kan Ini di BTW supreme fun 2 hari lagi diskonnya Jadi kita langsung claim aja dapetnya apa aja sih Yang pertama dapet Elemental Stone Yang kedua dapet Spirit Swords Yang ketiga dapet Hidden Weapon Yang keempat dapet Amplification Nah gue lagi butuh banget sih Yang kelima dapet ini cuy Extended Bone SSS ya Ini gue cari banget sih Extended Bone SSS Sama dapet Spirit Avatar Advancement Stone Nah ini menurut gue worth it banget Karena kita juga dapet Spirit Avatar cuy Iya kan kurang worth it apa Langsung aja kita ke proses upgrade nya Yang gue upgrade apa aja sih Yang pertama udah pasti Hidden Weapon cuy Hidden Weapon kayaknya belum bisa di upgrade sih Baru dapet 100 Ini ya Hidden Weapon ya Terus tadi dapet apa aja sih Oh Elemental Stone Kita ke Elemental Stone dulu dong Ke Attack of the Train Nah ini gue pengen ngeboost BP dari sini dulu ya Ini paling worth it sih Karena nambahin BP nya pasti gede banget Kita cek dulu nih yang tim attack-tim attack kan Oke sip Sisanya gue pindahin ke roh Dari Attack of the Train Elemental Stone Udah nambah 3 BN Ini di char gue sih Tapi kalau di char kalian Misalnya yang baru-baru main Kurang lebih nambahnya 1 BN sih dapet Harusnya 1 BNan ya Cuman gue saranin ya Harus ambil sih Kalau mau ngeboost BP Karena mumpung lagi diskon Nah terus gue ke talent ya Ke talent gue mau aktifin talent disini Oke sip ya Talent udah sekarang Oh gue bisa awakening juga Gue tuh dapet awakening kemarin dari kompensasi Bukan dari kompensasi Dapet dari akumulasi ya Akumulasi top up Nah ini gue dapet awakening SSS Lumayan Buat nambah nambah awakening cuy Oke udah nambah BP lagi Sekitar 400 M Berarti baru nambah ya 3 BN lah ya Lanjut ke define tool Tadi kan gue dapet amplification ya Kalau gak salah gue ada amplification yang blue max deh Eh udah ya Oh ini nih Blue max Karena item amplification gue tuh abis waktu itu cuy Oke nambah lagi BP nya Terus tadi kita dapet Spirit source ya Spirit source dulu kita Ke spirit source Spirit source berarti fusion ya Gue mau coba fusion Mau gue ratain sih Disini ya Mau gue ratain dulu Karena biar ini ya Biar dapet efek PVP Gue pengen fokus di lena pertama gue dulu sekarang Walaupun nambah BP nya dikit Cuman gak apa-apa lah ya Yang penting status PVP Karena gue pengen kuat di PVP cuy Oke kita pindah ke extended bond Coba extended bond tadi kan bisa di upgrade ya Extended bond gue pengen fokusin ke Zuzuking Sama di Huliana ya Ini pengen gue ke bintang 3 in Nanggung dikit lagi Butuh 30 nih Oh iya bener lah Butuh 30 cuy Oke udah nambah 1 BN lagi ya Udah nambah 1 BN lagi Nice banget cuy Selanjutnya gue mau di Huliana ya Kita mau ratain di lineup pertama dulu ya Karena ini beberapa itemnya udah gue sebar ya Udah gue sebar di lineup support Jadi sekarang gue mau fokusin di lineup pertama Buat upgrade bintangnya Karena biar lebih joss banget sih efek dari extended bondnya Kita upgrade pelan-pelan aja Oke nice Nambah lagi 1 BN Udah 175 BN Ini selanjutnya gue mau di HP ya Kita naikin HP Kita tuh harus balance ya Kalau mau upgrade sesuatu tuh harus balance Jangan berat sebelah lah Kita upgrade aja HPnya Biar rata lah Oke kurang 1 cuy Oke yang penting kita udah nambah BP sekitar 2 BN ya Udah nambah 2 BN lagi Wow Kita dapet Ini kan udah ya Oh tinggal immortal hub berarti ya Tinggal immortal hub yang bisa kita masukin ke lineup Nah ini pengen gue pasang di unming ya immortal hubnya Jadi yang ini gue reset sih mau gak mau sih Kita ambil aja immortal hubnya yang SSS Akhirnya Jadi gue mau fokusin di lineup pertama dulu Biar lebih joss Oke bisa fuse Kita fuse dulu cuy Kita fuse-fuse dulu Oke ini gue pakein disini dulu biar langsung gue tuker aja ntar Udah nambah BP 2 BN lagi cuy Bayangin Oke kita tuker ke unming ya Sep Tuker Ini gue reset yang tadi Nuh udah nambah BP 2 BN Mumpung regenerate tuh sekarang gratis Jadi gue pengen regenerate aja Mumpung lagi gratis cuy Yang pertama gue enhance dulu Enhance dulu jangan lupa ya Karena enhance itu penting banget Terus gue cultivate dulu Yang attack 80 BN ini Semoga aja bisa 180 BN sih Kita lanjut upgrade-nya ya kan Oke sip Kita upgrade-upgrade santai Disini gue reset kayaknya deh Gue reset-reset dulu Soalnya dia masih bisa di breastfeed cuy Semua upgrade-nya Gue reset-reset dulu ya Karena ini bisa di breastfeed Makanya gue gak apa-apa Gue reset dulu ya Oke sampai max level Kita breastfeed dulu ya Sampai max level ya Sip Nah sekarang gue mau fokus di inspire-nya ya Kita gasin aja Udah 178 BN cuy Mantap 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 Kita ngebus-ngebus BP santai OTW kayaknya harusnya bisa ke 180 BN ya Berarti gue nambah 10 BN 10 BN ya kalo gue beneran ke 100 Berapa tadi? 180 BN Kalo gue ke 180 BN berarti gue nambah 10 BN cuy Kacau Belum kita upgrade ya Ini kita upgrade dulu kali ya Oke kita upgrade dulu attack-nya Oke udah 179 BN Wow Bentar gue ke bintang 5an dulu deh Kalo semuanya gue disitu ntar Gak ke bagian yang lain ya Gue anaknya suka rata-ratain Ratain aja ya Oke kurang ya Udah 180 BN Tapi upgrade-nya masih kurang Karena masih ada disini ya Jadi kurang lebih kayak gitu buat review hari ini sih Gue cuma mau review-review Ya isi dari Supreme Fun yang gue dapet Dan tadi cara upgrade-nya kalian udah gue kasih liat Jadi tinggal ikutin aja silahkan Yang mau ikutin cara upgrade gue Gampang lah ya Jadi sekarang gue mau main di attack of the train Terakhir ya Karena hari ini hari Senin Kita nyari high score dulu disini ya Nyari high score dengan Item-item terbaru Semoga aja gak langsung mati nih Kalo langsung mati sih lucu sih Soalnya suka langsung mati gue disini Sekarang udah gak ada trik disini ya Jadi kalian nanyain trik-trik Attack of the train udah gak ada cuy Triknya cuman BP kalian gedein Udah BP kalian gedein Otomatis damage kalian ya gede kan Nah itu Kalo kalian misalnya mati duluan Yang penting damage kalian gede Kayak gitu aja sih sebenernya sih Makanya gedein aja BP lah Sekarang udah gak ada trik soalnya Kalo dulu kan ada tuh triknya tuh Di kepenggirin hero nya Gue udah pernah buat tuh itu trik lama banget Trik setahun lalu itu Sekarang udah gak bisa Karena rata-rata sekarang hero nya tuh Ya harus digerakin Nah ini gak mati kan Nah kalo gak mati ini Oh mati baru diomongin gak mati Nah itu ya kena akar-akar itu cuy Jadi masih Ntar gue bakal tes damage lagi ini Arusnya bisa sampe akhir Tapi gak gue gerakin ya Nice ya Oke mungkin cukup sekian videonya Karena udah kepanjangan juga Untuk kalian jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe channel ini Dan nyalakan tombol notifikasinya Agar kalian dapat menerima update terbaru dari channel ini Saya Raffi Rizaldi Bagi kalian semua yang lagi nyari jasa top up Soulland Reloader termurah Dengan rate 13.000 Kalian bisa langsung aja Chat WA yang ada di link deskripsi ya cuy Terima kasih